Apakah ada peradaban di bumi sebelum manusia? Semua ilmuwan dengan suara bulat mengatakan bahwa manusia adalah peradaban cerdas pertama di bumi ini. Tetapi temuan arkeologi mengatakan bahwa ada pra-peradaban. Seperti kita ketahui, ada bola-bola dari Kleksdorp yang berkali-kali lebih tua dari seseorang, atau mekanisme antikiterah, yang prinsipnya tidak akan dipahami oleh siapapun pada abad pertama sebelum masehi. Tidak dapat diciptakan pada saat itu, yang berarti mereka juga punya pencipta. Namun siapakah dia? Sekarang semua pendukung teori kehidupan berakal di hadapan manusia terbagi menjadi dua kubu. Ada yang mengatakan bahwa pada suatu waktu alien terbang ke bumi dan meninggalkan beberapa penemuan mereka di sini. Dan yang lain sangat percaya bahwa peradaban lain yang sekarang sudah punah pernah hidup di planet ini. Namun kedua hipotesis ini ditolak oleh para ilmuwan dan tetap mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, dan peradaban manusia dahulu hanya memakai batu untuk memotong dan menggunakan peralatan-peralatan dari tulang. Sekarang inti pembahasannya adalah apakah ada pre-civilization sama sekali? Pertanyaan ini tidak sulit untuk dijawab, cukup untuk mengingat bahwa ada artefak yang tidak dapat dibuat oleh beberapa peradaban. Seperti baut, mur, dan benda logam lainnya yang ditemukan sejak lama, tetapi tidak 30 ribu tahun yang lalu, atau benda logam yang dibuat dari bahan yang belum ada pada saat itu. Misalnya, ada palu yang ditemukan di Amerika yang terdiri dari besi murni yang belum pernah diperoleh sebelumnya, dan ini adalah irisan dari ayut, yang umurnya 20 ribu tahun, dan terdiri dari aluminium murni yang baru ditemukan pada abad ke-19. Bukti kedua adalah sisa-sisa peradaban lain, seperti ditemukan di Nevada, ditemukan rahang besar yang menyerupai manusia. Tulang paha pria setinggi 5 meter ditemukan juga di Turki, tetapi para arkeolog Inggris melangkah paling jauh. Mereka berhasil menggali seorang pria setinggi 4 meter. Orang serupa juga ditemukan di salah satu danau, ada makhluk tertentu di bumi yang dalam kekuatannya jauh lebih unggul dari manusia biasa. Baik itu yang memiliki kekuatan di luar naran manusia, maupun dapat memunculkan petir pada saat itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ras apa yang dapat hidup di planet kita pada saat itu. Para peneliti sepakat bahwa penghuni pertama bumi muncul ratusan juta tahun yang lalu, Dan selama ini peradaban tersebut berubah-ubah dan sekarang ada 4 peradaban masa lalu yang dinyatakan telah hilang pada saat itu. Yang pertama ada Asura, yaitu peradaban ini adalah peradaban yang pertama di bumi. Asura tingginya 50 meter dan beratnya 30 ton. Dikatakan bahwa teknologi mereka berkembang dengan baik. Mereka bisa membangun kota terbang, meski mereka lebih suka tinggal di bawah tanah. Di permukaan bumi, para Asura hanya memiliki kuil, stasiun ilmiah, dan kosmodrom. Dikatakan bahwa Asura telah hidup selama ratusan ribu tahun dan budaya mereka tidak berubah, Dan sekarang tidak diketahui apakah setidaknya ada satu Asura yang tersisa di bumi. Akan sulit menemukannya meski ukurannya besar, karena makhluk ini hidup di bawah tanah. Seperti peradaban lainnya, para Asura jatuh ke dalam kehancuran dan mereka digantikan oleh Atlantis. Atlanta Atlantis sendiri muncul sekitar 1 juta tahun yang lalu. Mereka lebih kecil dari Asura, tetapi tidak kalah dengan mereka dalam kemampuannya. Secara khusus, mereka mewarisi levitasi dan telepati dari pendahulunya. Teknologi Atlantis jauh lebih berkembang daripada kita. Diakini bahwa sisa-sisa perangkat teknis ini masih berada di dasar segitiga bermuda, Dan secara berkala menghancurkan kapal dan pesawat, Serta membuat orang masih menyelidiki tentang segitiga bermuda tersebut. Atlantis hidup selama ribuan tahun dan bisa mengendalikan cuaca. Kemampuan ini membunuh mereka. Mereka bersenang-senang dengan bencana alam, sehingga Atlantis menghancurkan daratan mereka sendiri. Dan mereka sendiri mengikuti jalan humanisasi, Dan sekarang hanya ingatan dan kemampuan paranormal langka yang tersisa dari mereka. Itu sekilas gambaran mengenai peradaban Atlantis pada masa lalu. Di samping Atlantis, ada namanya Lemurians. Itu adalah peradaban ketiga yang berada di bumi. Lemurians sudah seperti manusia dan memiliki perkembangan teknologi yang jauh lebih rendah daripada Atlantis dan Asura. Tetapi budaya spiritual Lemuria tetap tinggi dari pendahulunya. Mereka menganut kultus pengetahuan dan kebaikan. Dan Lemurian sendiri bisa menyembuhkan energi dan menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri. Tetapi kultus pengetahuan segera menjadi kultus kekuasaan. Di sana, senjata yang muncul dan Lemurian mulai memahami bahwa perang tidak akan bisa terhindari. Kemudian beberapa Lemurian pindah ke bawah tanah bersama dengan teknologi mereka. Bagian lain masuk ke hibernasi atau semedi. Dan Lemurian yang lainnya mati sebagai akibat dari konflik nuklir dengan peradaban lain, yaitu Borean. Siapakah peradaban Borean ini? Nah, Borean, ini adalah peradaban terakhir sebelum manusia. Menurut legendanya, bangsa Borean memiliki teknologi yang mirip dengan Lemurians. Mereka tinggal di daerah yang luas dari Yenisei hingga Atlantik. Di antara orang Borean, kultus pengetahuan juga berlaku. Yang segera berubah menjadi kultus kekuasaan. Dan dua peradaban besar, Lemurians dan Borean, memulai memperbutkan kekuasaan dan mulai perang. Saat ini, orang telah membangun kota paling kuno dan setidaknya salah satunya adalah Mohenjo-Daro. Seperti yang diketahui bahwa mereka hilang akibat bom atom. Dan Lemurian yang masih hidup meninggalkan bumi dan Borean berasimilasi dengan manusia sekarang. Mungkin itu adalah legenda-legenda dan mitos mengenai peradaban manusia dahulu yang terbentuk sebelum adanya peradaban manusia saat ini. Kita tidak mengetahui secara pasti, namun hal tersebut masih diteliti dan menjadi suatu kisah ataupun cerita yang menarik untuk disaksikan. Mungkin itu dulu pembahasan kita pada saat ini. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi pada beberapa video mendatang. Jika kamu tertarik, silakan tulis di kolom komentar dan aktifkan notifikasinya. Bagaimana murah bertambahan? Silakan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya, sama banyak hal yang belum akan kita bahas. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan klik ke kolom lonceng berada sebelahnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!